Pendagang dan pengunjung pasar mengepung seorang perempuan yang tertangkap tangan mencuri perhiasan di salah satu toko. Wanita yang tengah hamil ini mengaku nekat untuk menyiapkan biaya persalinan. Para pemilik toko dan pengunjung pasar rebun di Purwakarta, Jawa Barat langsung berbodong menuju lokasi penangkapan Siti Aisyah. Wanita 23 tahun ini tertangkap saat berupaya mencuri perhiasan di salah satu toko. Saat beraksi, wanita ini pura-pura menjadi pembeli perhiasan. Ketika pemilik lengah, ia pun langsung mengambil perhiasan lalu melarikan diri. Namun aksi Siti tidak berjalan mulus. Pemilik perhiasan yang curiga akan gerak-gerik pelaku langsung berteriak pencuri. Suasana pasar yang ramai membuat Siti tidak berkutik dan dengan mudah diamankan setelah sempat mencoba membuang barang bukti perhiasan. Pura-pura beli. Saya berbukan sekali dua kali, sering kejadian di pasar bol. Tadi yang ngambil apa aja? Gelang. Gelang berapa? Satu. Kepada warga dan petugas, wanita yang mengaku sedang hamil tujuh bulan ini mengaku terpaksa mencuri untuk biaya kelahiran bayinya. Apalagi sang suami bekerja di Jakarta dan sudah lama tidak pulang memberinya nafkah. Pelaku kemudian diamankan ke pos polisi untuk menghindari amuk warga. Dian Firman, Syapur Wakarta, Jawa Barat.